Pemirsa rangkaian Pesta Adat bagi Putri Presiden Kahyang Ayu dan Bobi Nasution di Medan Sumatera Utara akan dilanjutkan besok pagi dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan di Medan jelang lanjutan ritual adat dan Pesta Adat Kahyang dan Bobi kita akan segera bergabung dengarkan Elferina Hidayat di Medan Sumatera Utara. Ya Elferina, sejauh mana persiapan untuk lanjutan Pesta Adat besok di Medan? Ya selamat malam Fitri, saat ini saya berada di rumah Doli Siregar yang merupakan paman dari Bobi Nasution di tempat inilah besok pagi dari pukul 9 pagi hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pemberian atau penabalan marga Siregar kepada Putri Presiden Joko Widodo maksud saya Kahyang Ayu yang saat ini merupakan istri dari Bobi Nasution dan saat ini bisa dikatakan persiapan sudah siap untuk dilangsungkan pemberian marga Siregar untuk besok pagi kepada Kahyang Ayu dan untuk lebih jelasnya saya akan menanyakan langsung kepada Doli Siregar yang merupakan paman dari Bobi Nasution Pak Doli bisa dijelaskan apa arti penting marga kepada seorang yang bukan orang Batak untuk masuk ke suku Batak khususnya disini adalah Kahyang Ayu Pak Baik terima kasih Jadi di dalam suku Tapanul Selatan setiap adat perkawinan yang kita laksanakan secara adat besar yaitu acara Horja Godang itu adalah perkawinan dua insan manusia yang artinya yang satu suku biasanya sudah memiliki marga karena ini syarat utama syarat utama yang harus dimiliki oleh kedua pengantin agar bisa kita resmikan secara adat besar oleh karena kebetulan bayi yang tidak memiliki marga maka oleh keluarga, oleh raja-raja semua diputuskan bahwa beliau akan kita berikan marga Siregar kenapa marga Siregar? tentu ada saat artinya aturan-aturan yang mengatur itu yang mengatur itu ialah bahwa pengantin wanita itu biasanya kita berikan sesuai dengan marga mertua perempuannya atau ibu daripada suaminya dalam hal ini ibu adik Siregar oleh karena itu kami raja-raja Siregar sepakat untuk memberikan marga kepada pengantin baik, jadi nantinya Mbak Kahyang akan mendapatkan marga Siregar dan setelah diberikan marga otomatis bisa langsung merayakan pesta adat begitu Pak? iya, semua artinya peraturan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan boru Siregar itu sudah berhak dia sandang apapun dia misalnya ada marga Siregar dia sudah berhak mewakili boru Siregar baik, terima kasih Pak Doli dan bisa Anda saksikan saat ini keluarga dari Siregar ya dari marga Siregar selamat malam ibu sudah berkumpul di sini dan di sini, di tepat di samping saya merupakan pelaminan yang besok akan digunakan baik Bobi maupun Kahyang Ayu untuk duduk di sini pada saat rangkaian acara pemberian marga saya juga akan tanya kepada salah satu paman dari Bobi Nasution juga Pak Hari Siregar ya untuk lebih jelas mengenai acara karena ini adat Batak Bapak bisa dijelaskan seperti apa rangkaian acara besok dimulai dari tarian kah atau seperti apa untuk penyambutan Mbak Kahyang ini terima kasih Pak Bira besok itu acara adalah dari keluarga Nasution dalam hal ini keluarga Bobi datang kemari ke rumah tulangnya ini untuk memintakan marga kepada Kayang Ayu dikarenakan Kayang Ayu sudah menjadi istri daripada Bobi oleh sebab itu karena ini akan kita bestakan secara adat secara otomatis harus beliau minta marga makanya mereka datang kemari di sini kita sebagai tulangnya ya bersama dengan raja-raja adat akan bersidang untuk itu setelah kita bersidang kita setahkan maka gelar marga Siregar akan berhak di asandang oleh sebab itu maka semua rangkaian acara untuk perdataan sudah bisa kita laksanakan terima kasih kalau untuk pelaminan sendiri nanti akan digunakan oleh Bobi Nasution dan Kayang Ayu rangkaiannya ada acara apa saja Pak sebelum mereka bisa duduk di pelaminan ini mereka sebelum duduk di pelaminan ini kita kan sidang adat ya mereka akan duduk di bawah ya nanti setelah diputuskan setelah raja-raja memutuskan sah dia menjadi Baru Siregar maka dia akan disandingkan di situ informasi yang saya dapatkan besok ada beberapa puluh raja baik dari Nasution, Siregar, Daulai dan banyak sekali marga-marga dari Tapanuli Selatan ada Pak Darmin Nasution juga besok Pak ya Pak Darmin besok sebagai wakili marga Nasution akan datang ke kita untuk minta itu jadi disini sebenarnya mereka akan meminta kepada Siregar tapi Siregar itu kan akan disaksikan oleh beberapa marga yang lain ada yang Hasibuan ada yang Rahab segala macam dari Tapanuli Selatan semuanya terbala Nenggolan itu untuk mensaksikan itu tetapi itu mereka kan siapannya menyaksikan nanti sidang ini akan diputus oleh marga Siregar nantinya gitu terima kasih Pak Hari terima kasih juga Pak Doli kami akan menunggu bagaimana prosesi yang akan dilaksanakan besok pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di rumah Paman Bobi Nasution untuk pemberian marga Kahiyang Ayu demikian Fitri kembali ke Anda di studio ya kita akan tunggu bagaimana kemeriahan pesta adat pemberian marga Siregar kepada Kahiyang Ayu Felina Hidayah terima kasih atas laporan yang melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara Terima kasih atas laporan Terima kasih atas laporan